Kevin kedua nih, kalau kemarin pelangkarnya mantul banget, kali ini ada Dell sih. Biar gak banyak lebar, bumper dulu. Halo semuanya, selamat menonton channel Sound Dikti. Berdasarkan dengan saya Sebastian, sempat biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio. Setelah puas dengan EPZ Week, kali ini kita akan bahas yang non-EPZ ya. Datang dari inner monitor Kevin yang kedua, yaitu Dell G. Yang menggunakan, tentu saja bukan pelanar, kali ini dia menggunakan single dynamic driver sebagai driver utamanya. Untuk drivernya sendiri dia menggunakan driver dengan diameter 10mm. Ya cukup umum lah untuk digunakan pada inner monitor-inner monitor single dynamic driver. Untuk sensitivitasnya sendiri 108 dB dengan impedance 28 Ohm yang disematkan pada inner monitor saat ini. Selain itu juga, inner monitor satu ini sudah memiliki kabel dual pin 0,78mm yang tentu saja sudah detachable. Zaman now, kalau belum detachable, rasanya kurang akdol ya. Pasti semua inner monitor rata-rata sudah detachable. Ya entah 2 pin atau MMCX, tapi rata-rata 2 pin sih sekarang. Dan kita mau thanks berat untuk Kevin sebagai sponsor video review kali ini. Link pembelian semuanya saya taruh di kolom deskripsi di bawah kalau kalian mau kilaf-kilaf aja. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari Kevin Delci ini. Oke, untuk packaging dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan packagingnya cukup minimalis. Di dominasi dengan warna hitam, ada tulisan Kevin dan gambar inner monitornya Delci di sini ya. Di bagian sampingnya ada tulisan Delci dan ini ada spesifikasinya. Kalau kalian mau lihat lebih detail bisa pause aja di sini ya. Itu Delci, bawah dan atasnya polosan. Di dalamnya ini ada sebuah hardbox ya, berwarna hitam seperti ini. Dan ada tulisan Keyvine-nya, Kevin-nya, bacanya seperti apa ya. Kalau dilihat isinya sendiri, bam, seperti ini aja. Di sini ada inner monitornya. Untuk pertama kali ada inner monitornya. Ada beberapa pasang airtips di sini ya, tapi semua silikon. Nggak ada yang foam ya, semua silikon di sini yang whiteboard dan yang smallboard. Di sini juga ada manual. Dan ada untuk QC-nya. Oke, that's it aja untuk isinya. Kita lihat lagi kelengkapan lainnya. Di sini juga diberikan sebuah case ya. Hard case, ada tulisan Keyvine di sini. Ya, di sini case-nya ini untuk tempat kabelnya. Ya, sudah saya lepas dan saya pasang pada saat unboxing kemarin. Dan ini adalah inner monitornya. Yes, inner monitor dari Keyvine Delgy. Seperti ini. Dan sudah ada satu airtips yang terpasang di inner monitornya. Jadi total ada enam pasang airtips ya di inner monitor satu ini. Dan satu terpasang jadi total ada tujuh. Jadi ini nggak pelit ya, guys. Dan semuanya silikon. Perlu kalian perhatikan, jadi nggak ada foam. And that's it untuk packaging-nya yang esensial ini dan inner monitornya dan airtipsnya tentu saja. Untuk packaging-nya kami berikan skor A- untuk Kevin Delgy ini. Overall packaging-nya oke banget. Dia memberikan case yang proper dan juga airtips yang nggak pelit-pelit kelab. Setelah kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Build-nya di sini berbahan metal dengan warna housing yang berwarna agak abu-abu gun metal gitu ya. Dan terdapat dua fan hole di housing-nya. Kalian bisa lihat di sini agak kecil-kecil. Yes, di sini satu. Sebentar, fokus. Di sini satu dan di sini satu. Ada marking juga di sini ya. Jadi bisa kelihatan di situ. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama seperti bahan housing-nya yaitu bahannya metal ya. Dan di sini nozzle-nya agak sedikit miring ya. Dan di sini untuk diameternya kita coba ukur sama-sama aja. Sekitar 6 mm untuk bore terluarnya, untuk nozzle terluarnya. Dan nozzle-nya ini bisa dikategorikan agak pendek ya. Dan sudah ada lips serta filter-nya yang bentuknya unik. Kalau kalian lihat di sini ya, bentuknya ini keren banget untuk filter-nya. Untuk bagian faceplate-nya ini bahannya metal juga. Kalian bisa lihat di sini. Ya, di sini masih ada kayak pelindung plastik gitu ya. Dan ini bahannya metal dengan faceplate yang sangat sederhana dan bentuk membulat di bagian tengah. Ada tulisan keyvine-nya. Tidak ada permainan tekstur khusus di inner monitor satu ini. Cuma ada layer tengah yang bertingkat seperti ini. Jadi tengahnya ini lebih menonjol jika dibandingkan di layer yang samping-sampingnya. Untuk inner monitor ini yang menggunakan kabel dual pin 0,78 mm. Yang universal dan sudah ada air hook seperti ini. Yang transparan dan kabelnya ini tidak dapat info. Tapi mungkin menurut saya ini mungkin cooper sih. Cooper cable. Dengan warna, kalau kalian lihat baik-baik, ini warnanya hitam dan juga coklat tua. Chin slider dan splitter-nya sama-sama berwarna metal. Ada tulisan Dilcai-nya, Delci-nya, Dilcai, Delci. Ya segitulah. Dan ini adalah kabelnya. Empat braid, twisted. Dan bisa dikatakan ini kategori yang kabel yang cukup lentur. Dan cukup tebal juga. Jadi tidak terkesan chips looking cable sama sekali. Untuk jacknya sendiri adalah jack street plug. Detachable note 3,5 mm. Secara mau kami berikan skor A- untuk build quality dari Kevin Delci ini. Secara build untuk housingnya pretty good ya. Straddy, kokoh. Karena bahannya metal sih. Kalau untuk kabelnya sendiri cukup proper, tidak terkesan murahan sama sekali. Dan cukup oke untuk harganya. Tapi mungkin desainnya yang agak terlalu kurang elemen dan terlalu polosan aja sih. Mungkin agak boring aja untuk sebagian besar orang. Oke, selanjutnya kita bahas build quality dari In-Air Monitor 1 ini. Untuk housing dari In-Air Monitor 1 ini bisa dikategorikan sedang ngar kekecil. Karena cukup ramping untuk housing dari In-Air Monitor 1 ini. Dan secara bentuk sendiri memang bukan yang super ergonomis banget. But pretty good ya. Pretty close to ergonomic type ya. Karena ini bahannya metal lebih sulit untuk dibentuknya dibandingkan dengan resin. Selain itu juga tidak ada sudut-sudut tajam sama sekali di In-Air Monitor 1 ini. Dan tidak ada finnya sama sekali yang mengganggu. Untuk bobotnya masih manageable dengan bahan yang mantep untuk housingnya. Dan juga kabel yang menurut saya cukup proper. Tapi somehow untuk pemakaiannya sendiri tidak terkesan terlalu berat yang mengganggu. Dan cukup manageable. Untuk pemakaiannya sendiri adalah over ear. Regular fit. Seperti itu. Dan disini kita menggunakan air tips bawaan dengan warna abu-abu hitam seperti ini ya. Air tips bawaan dari In-Air Monitor 1 ini. Ini kalau nggak salah ini small bore. Jadi yang borenya kecil bukan yang white bore. Dan untuk kekedapan dan gripnya digoyang-goyang gini pun tidak terkesan lu sama sekali. Pretty good si tight di telinga saya. Dan overall ini cukup oke untuk fittingnya. Saya tidak ada masalah sama sekali. Walaupun ini bukan tipe yang umumnya seperti In-Air Monitor, In-Air Monitor metal lainnya. Seperti agak loose gitu. Ini cukup senak pemakaiannya. Tapi tidak terkesan senak yang super brutal yang bikin nggak nyaman ataupun terlalu panas gitu. Nggak. Jadi ini bisa dikategorikan cukup versatile. Dan sekarang kami berikan skor B+. Untuk fitting dari Kevin Dell sih ini. Overall ini fitting yang aman dan juga nyaman. Selanjutnya kita bahas sound quality dari In-Air Monitor 1 ini. Arah suara dari In-Air Monitor 1 ini. Secara grafik yang mungkin terlihat U-shape. Tapi kalau saya dengerin sih ini U-shape yang warm. Jadi U-shape yang mengarah ke warm sounding sih. Lebih emphasize di bagian bass dan juga sedikit bagian treble-nya. Untuk di-drive menggunakan smartphone saya rasa tidak akan terlalu bermasalah. Tapi tentu saja sudah bisa disarankan dongle. Dan suara yang saya suka untuk disclaimer kalian juga adalah neutral warm sounding. Oke selanjutnya kita bahas bagian bass di In-Air Monitor 1 ini. Arah suara dari bass di In-Air Monitor 1 ini bisa dikategorikan cukup fun. Untuk tekstur dari bassnya ini cukup mantap sih menurut saya. Mantul lah intinya. Impactnya oke dengan punch yang cukup deep. Rumble-nya pun cukup terasa disini. Secara kuantitas sih asik-asik aja bassnya. Diajak genre macam-macam pun gak ada masalah sama sekali. Kalau kualitasnya sih agak sedikit kurang clear aja menurut saya untuk bagian bassnya. Dan speednya menurut saya so-so aja. Bass yang overall sih fun ya. Tidak ada protes sama sekali di harganya untuk bagian bassnya. Fun dan sangat bisa dinikmati di lagu-lagu yang umum. Dan kebanyakan genre. Untuk bagian mid-nya disini posisinya lebih mundur ya jika dibandingkan dengan bass dan juga treble-nya. Untuk male vocalnya ini pada lagu Home yaitu Michael Bublé ya. Suaranya terasa cukup berbobot, rada ngalun dan nyantai. Suaranya terasa emosional juga. Tapi sedikit kurang dynamic aja dan kurang lepas aja menurut saya. Menyajikan presentasi male vocal yang enjoyable tapi bukan yang very very precise dan clear banget. Female-nya di sisi lain juga dipresentasikan dengan sangat baik di inel monitor satu ini. Masih mengusung cara yang sama yaitu ngalun dengan warm body. Untuk female vocalnya juga terkesan intimate tapi memang bukan tipe yang terlalu dinamis ataupun terkesan lepas gitu ya. Jadi jelas jauh dari kata agresif. Untungnya si outinya di inel monitor satu ini pun cukup terkontrol. Untuk presentasi instrumennya agak sedikit kurang lepas aja menurut saya. Jadi agak sedikit kurang terkesan lively gitu. Untuk treble-nya ini untuk kalian yang audio file-audio file lemah tentu saja masih akan kuat-kuat aja di inel monitor satu ini. Karena treble-nya ini jinak-jinak merpatih. Dan tidak sampai mendem ya tapi ya seperti yang itu ya. Masih ada kesan seringnya tapi super sopan kayak orang solo lah yang sopan-sopan gitu. Untuk violinnya oke aja tapi byte-nya kurang dikit sih menurut saya. Selain itu micro detail dan airnya ada di inel monitor satu ini. Tapi ya dikit aja sih gak spesial-spesial banget. Tanpa ada gangguan dari sibilance juga di inel monitor satu ini. Dan setelah keseluruhan tonal dari DLC ini kami berikan skor B+. Dan tonalnya ini menurut saya oke lah. Somehow ini inel monitor yang easy to listen ya. Untuk didengerin lagu-lagu mainstream yang mungkin kebanyakan orang bakal suka sih. Selain kita bahas teknikalitas dari inel monitor satu ini. Presentasi dari inel monitor satu ini. Ini bukan presentasi inel monitor yang mungkin untuk semua orang bakal suka sih. Agak segmented arah segmentasi dari presentasi inel monitor satu ini. Untuk timpernya dari inel monitor satu ini. Somehow ini inel monitor yang cukup bermicin ya. Cukup bermicin warm. Jadi memang agak warming sounding gitu yang lebih ngalun, lebih nyantai aja suaranya. Untuk start stage-nya di lagu The Greatest Showman ini cukup oke lah untuk wide-nya. Depth-nya agak kurang disini ya. Dan juga tinggi yang pas-pasan. Jadi ya simply ya tidak terlalu spesial disitu. Untuk detail-nya pun so-so aja di inel monitor satu ini. Jelas masih lebih detail kayak fine klanar ya. Dibandingkan kayak fine del C ini. Tapi ya oke lah. Masih bisa diterima lah untuk kelas harganya. Untuk clarity-nya sendiri di inel monitor satu ini sebenarnya ya cukup-cukupan aja. Nggak sampai yang parah banget seperti inel monitor satu itu ya. Tapi ya overall menurut saya agak sedikit feel aja untuk presentasinya. Kurang lepas gitu kelasannya. Untuk separasi imaging dan positioning. Separasinya di inel monitor satu ini mungkin agak sedikit kurang menurut saya ya. Kurang bisa dipisahkan dengan sangat baik. Jadi ya agak sedikit lengket menurut saya. Dan untuk masalah imaging-nya agak kurang layering juga di inel monitor satu ini. Jadi kurang kesan yang berjajar-jajar gitu. Jadi agak kesan yang nyatu aja gitu jadi satu. Selain itu untuk gambarannya mungkin middle agak back row dikit ya. Kalau bicara soal positioning-nya penempatan instrumen atau penempatan vokal itu cukup oke lah. Vokalnya cukup di tengah dengan instrumen yang bisa kita disting dengan mudah. Dan secara umum kami berikan skor B aja untuk teknikalitas dari inel monitor satu ini. Acceptable sebenarnya teknisnya. Bukan yang buruk-buruk banget sih untuk kelas harganya. Memang bukan inel monitor yang menurut saya ngejar teknis sih. Lebih teknis jelas kelanar. Tapi tonalnya mungkin akan lebih disukai, akan lebih dicintai mungkin dari sini sih. Selain kita bahas pro dan cons dari inel monitor satu ini. Cons dari inel monitor satu ini yaitu tonalnya agak sedikit segmented. Ya belum bisa memenuhi semua ekspektasi ya. Kalau kalian cari inel monitor yang mungkin lebih teknikal ada di price range-nya ini ada yang lebih teknis sih menurut saya. Dibandingkan DLC ini. Tapi kalau kalian mencari yang enjoyable suaranya ini bisa kalian perhatikan. Untuk pro-nya dari inel monitor satu ini, ini adalah inel monitor yang menurut saya suara tonalnya ini cocok banget untuk kalian yang playlistnya masuk ya. Jadi tidak untuk semua playlist. Pro kedua yaitu build quality dan packagingnya dari inel monitor satu ini oke banget. Dan secara umum untuk value for money-nya dari inel monitor satu ini di angka under satu jutaan. Lebih tepatnya 944 ribu. Yang masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B plus untuk inel monitor satu ini. Kesimpulan, Kevin sendiri menurut saya cukup brilian dan pintar. Mereka dapat memposisikan inel monitor tanpa saling menjatuhkan inel monitor yang sebelumnya mereka liris. Seperti DLC ini tentu saja agak berbeda dengan kelanar ya. Kalau kelanar mungkin suaranya lebih engaging, lebih lively ini, lebih nyantai, lebih ngalun gitu suaranya. Jadi mereka di jalan yang berbeda. Sekian dulu cerita saya mengenai DLC ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita at Soundignity. Agar kalian tidak tinggalin apa-apa terbaru mengenai dunia deportable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar ini monitor satunya, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Soundignity. Pak bintang diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Oh iya jangan lupa di bulan Mei nanti kita ada event Soundignity. Pastikan kalian yang berdomisili di Surabaya atau sekitarnya hadir lah. Ini event yang cukup besar, terbesar yang pernah diselenggarakan oleh Soundignity. Jadi pastikan kalian hadir. Ini banyak banget nanti acaranya. Selamat menikmati.